Oke, jadi apakah benar yang diserang jantung? Benar sekali. Jadi pada sapi muda pada pedet sering menyebabkan myokarditis atau pembengkakan pada jantung sehingga nafasnya terengah-engah dan dia mati. Itu jawaban dari kami pada Mas Ahmad Ubaidillah Fikri. Siap. Di saat PMK sedang merebak dan sapi minta IB, sebaiknya di jeda dulu atau tetap di IB, dok. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa di channel Youtube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit terus bertambah jumlah kasus PMK secara nasional. Jadi sudah lebih dari 19 provinsi dan 200 lebih kabupaten-kota terjangkit wabah PMK. Laskar Ngarit, ketika saya membahas materi seputar di luar materi PMK, ya itu peminatnya sedikit, tapi ketika kita membahas tentang PMK, peminatnya sangat banyak. Jadi kita akan tetap membahas tentang pertanyaan-pertanyaan Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar seputar PMK. Siap Laskar Ngarit? Ada 5 pertanyaan seputar PMK yang sudah masuk kolom komentar yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, kenapa PMK pada pedet sering menyebabkan kematian, padahal pedetnya sudah disapai. Yang kedua, apakah boleh sapi yang sembuh dari PMK langsung diib. Yang ketiga, apakah boleh sapi yang sembuh dari PMK langsung diobat cacing. Yang keempat, di masa wabah PMK, IB harus tetap dilaksanakan atau harus dijeda. Dan yang kelima adalah, bagaimana cara memulihkan lutut yang memar dan bengkak ketika sudah pulih dari PMK. Laskar Ngarit, itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Stay tune, jangan lupa like, subscribe, komen, simak sampai habis, biar tidak tanya berulang-ulang. Matulul! Siap, pertanyaan yang pertama dari Ahmad Ubaidillah Fikri. Ini pertanyaan sangat bagus, karena banyak sekali kejadian di lapangan yang dialami oleh peternak. Yang pertama, Pak Dokter mau bertanya, kenapa di daerah saya pedet atau anak sapi banyak mati, padahal sudah dipisahkan dari induknya, dan katanya jantungnya yang diserang ketika disusui. Mohon dijawab, Pak Dokter. Siap, Laskar Ngarit. Jadi, kita harus tahu ada beberapa komorbid yang menyebabkan PMK ini menjadi mematikan ketika menyerang sapi. Padahal kita tahu, kematian, prosentase kematian PMK pada sapi tidak lebih dari 5%, tetapi menjadi lebih dari 50% menjadi mati ketika dia bertemu dengan beberapa komorbid atau beberapa kondisi. Yang pertama adalah, pedet di bawah usia 2 bulan. Ini sangat rentan. Yang kedua adalah, induk bunting dan menyusui yang BCS-nya kurus. Yang ketiga adalah, hewan cacingan atau sapi cacingan yang parah, terutama cacing hati. Yang keempat, ada komplikasi dengan BEF, MCF, Diare, dan lain-lain. Sedangkan yang kelima, kondisi yang memperburuk adalah, telat penanganan, salah penanganan, serta, dilakukan percobaan penanganan, sehingga ketika tim dokter datang, sudah banyak muncul kasus sekunder dan tersier. Sudah deprok, sudah infeksi bakteri, sudah sepsis, dan lain-lain. Ini akan sulit. Nah, pertanyaan dari Mas Ahmad Ubaidillah Fikri adalah, kenapa kok pedet sering mati? Iya, laskar ngadid. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kasus PMK ini menular melalui air liur yang berasal dari induknya, melalui pernafasan yang keluar dari induk terinfeksi, melalui jilatan, melalui kontak langsung, melalui mukosa. Mukosa itu ya, di dalamnya rongga mulut ini mukosa, kelopak mata ini mukosa, vagina vulva anus, ya itu juga mukosa. Jadi ketika di mukosa pedet ini terjilat oleh induk yang terinfeksi PMK, hampir pasti pedet tersebut tertular. Itu yang pertama. Yang kedua, alaskar ngadid, pedet belum memiliki antibody yang cukup. Di usia kurang dari 2 bulan, pedet masih sangat tergantung dari kolostrum dan dari air susu induk. Antibody yang tidak sempurna, antibody yang belum kuat, dihajar oleh PMK, moncongnya luka, kakinya luka, demam tinggi, nggak mau nyusu, pasti dia banyak yang mati. Lalu memang dalam penanganan induk terinfeksi dan pedet, memang harus dipisah, dan pedet dirawat sendiri, induk dirawat sendiri, pedet hidup dari air susu induk yang sudah direbus. disarankan seperti itu. Lalu ambing, atau puting induk yang terinfeksi, diobati menggunakan iodium, waskar ngadid, seperti itu. Oke, jadi apakah benar yang diserang jantung? Benar sekali. Jadi pada sapi muda, pada pedet, sering menyebabkan myokarditis, atau pembengkakan pada jantung, sehingga nafasnya terengah-engah, dan dia mati. Itu jawaban dari kami, pada Mas Ahmad, Ubaidillah Fikri. Siap. Pertanyaan yang kedua adalah, Maria Rasiea. Wah, ini sulit banget di Eja ya. Pak Dokter mau tanya, setelah sapi sembuh dari PMK, apa boleh sapi langsung di IB? Salam dari Blora. Nah, Waalaikumsalam. Salam balik dari Banyuwangi. Jadi Maria Rasiea, kita harus tahu masa inkubasi dulu. Masa inkubasi adalah masa di mana virus ini masuk, muncul gejala, proses pengobatan, bisa sembuh, bisa mati. Nah, masa inkubasi dari PMK adalah, 1 sampai 14 hari. Rata-rata 2 sampai 8 hari. Oke, pertanyaannya adalah, apakah sembuhnya ini sudah lebih dari 14 hari? Itu dulu. Kalau sudah lebih dari 14 hari, berarti sapi ini sudah lepas dari masa inkubasi. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Apakah dia masuk golongan? Nah, yang pertama adalah, sembuh total dan tidak karier. Sembuh tetapi karier. Yang ketiga ini dipotong. Nah, karena ini pertanyaannya sembuh, berarti tidak masuk. Jadi dia 2. Apakah dia ini sembuh total dan tidak ada virus dinosaur faringnya? Atau dia sembuh secara klinis, tetapi sebenarnya dia masih membawa virus? Nah, ini yang harus bisa dibedakan. Dan ini sulit dibedakan, karena kita mau menggunakan swab, juga swabnya tidak bisa untuk menjangkau di daerah nosofaring dari si sapi. Jadi pertanyaannya akan kita jawab, ditunda dulu sampai paling tidak 60 hari dari dia sembuh, dan kandang ini rutin kita desinfeksi, sehingga sampai betul-betul fit induknya, birahinya stabil, kandang sudah kita rajin kita desinfeksi menggunakan asam borat, ataupun asam sitrat, sehingga baik di tubuhnya si sapi tidak ada, di kandang juga tidak ada, persiapkan dulu obat cacing, baru dilakukan inseminasi buatan. Laskar Ngarit. Oke, semoga Maria Rasiel terjawab. Pertanyaan yang ketiga dari Doni Aprilian. Dok sapi habis sembuh dari PMK, tetapi kakinya masih agak kaku, apakah bisa langsung dikasih obat cacing? Mas Doni Aprilian, memang yang paling lama sembuhnya adalah kaki, terutama bila teracak sudah terdampak, bahkan teracak sudah copot, ini bisa butuh waktu 90 hari. Lalu, apakah ada kaitan dengan kaki, kaku dengan obat cacing? Saran saya, boleh diberikan obat cacing, meskipun si sapi ini kakinya masih terlihat kaku. Lalu, bagaimana tentang kita penanganan terhadap sapi yang kakinya kaku? Alas kandang kering, alas kandang nyaman, alas kandang empuk. Seandainya memang di situ tidak menggunakan karpet, bisa menggunakan kaul jerami yang rajin diganti, bisa menggunakan serbuk kayu yang rajin diganti, atau sesuatu yang sekiranya bisa membuat si teracak ini nyaman dan tidak terasa sakit karena keras. Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang keempat, dari resep masakan rumah simpel. Di saat PMK sedang merebak, dan sapi minta IB, sebaiknya dijeda dulu atau tetap di IB, dok. Ini tergantung kebijakan daerah. Yang pertama, ada nggak kebijakan khusus terkait inseminasi buatan? Maka ikuti instruksi tersebut. Lalu yang kedua, bila tidak ada instruksi khusus terkait IB, pada masa PMK, maka tergantung kebijakan dari kandang. Karena, masing-masing kandang memiliki kebijakan. Ada yang menunda, demi mencegah penularan, ya namanya mencegah ya, kita menganggap bahwa manusia yang datang, petugas yang datang, ketika memang dia tidak disiplin, bisa menjadi agen penularan. Ada yang menunda, menjeda, sampai betul-betul aman dan tidak ada kasus. Ada yang memastikan pada petugas IB, bahwa tolong jaga kebersihan, karena ini tanggung jawab kita bersama, sehingga tetap di IB, ada yang tidak ambil pusing. Pokok birahi di IB. Jadi, potensi mana yang sekiranya paling aman buat jenengan, silakan didiskusikan dengan tim yang ada di sana, dengan petugas IB yang ada di sana, dan semoga mendapatkan jalan keluar dari birahinya tersebut. Laskar Ngarit. Sedangkan yang kelima, Ilham Bambang. Assalamualaikum, dok. Saya dari Magetan. Siap. Mau tanya, sapi saya sembuh dari PMK, tapi pas gengkul belakang, agak memar karena jatuh waktu PMK. Gimana penanganannya? Terus, kalau ada obatnya apa? Siap. Laskar Ngarit. Yang pertama, jenengan minta tolong dokter, atau mantri, untuk melakukan injeksi. Biasanya akan diberikan anti-inflamasi yang sangat kuat, analgesik, antipiratik, atau inflamasi. Bisa dikombinasi dengan antibiotik, kemungkinan, bila di situ ada infeksi. Lalu, pengobatan topikal yang bisa jenengan gunakan adalah membeli gusanek spray, atau limoxin spray, yang jenengan bisa semprotkan di daerah yang memar. Artinya, ini melindungi dari infeksi bakteri dari luar. Yang kedua, jenengan bisa memastikan alas kandang nyaman, hangat, kering, dan empuk. Ini juga mengurangi resiko benturan ulang, karena kalau yang sudah terdampak ini lutut, sulit untuk sembuh. Tapi bisa juga sembuh, lalu sekarang. Lalu, yang ketiga, jangan lupa, jenengan memberikan multivitamin mineral yang mengandung kalsium, magnesium, fosfor, vitamin A, D, E, C, untuk meningkatkan antibody, regenerasi sel, sehingga dia cepat mulih. Tetapi, catatannya, kalau sudah terdampak di lutut, dan dia terjadi benturan-benturan berulang, dan alasnya ini licin dan keras, biasanya kondisi akan semakin buruk, Laskar Ngarit. Siap? Itu lima pertanyaan yang hari ini kita bahas, semoga mampu sedikit menambah wawasan, dan informasi buat Laskar Ngarit semua. Lemah telus, Gusti Alasimbales, jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami, agar sahabat Satwa TV, tetap semangat. Mati lupun, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Laskar Ngarit beras-beras, tetap semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.